Saya sudah berada di proyek playover Sarwaraya Cerah sekali pagi ini Baru jam sekitar jam 6 tapi sudah terang banget Saya lihat proyeknya Saya dengar berita di media massa Targetnya bulan November ini selesai Dan Desember sudah bisa mulai fungsional beroperasi Kalau saya lihat progresnya seperti ini ya Realistis lah target itu Ini sudah mau jadi Ini November sudah jadi Yang paling besar PRnya kan disini Kalau ini jadi ya sudah Itu dibuat ini ya Semacam gorong-gorong raksasa itu Untuk mengalirkan anak sungai dari situ ke situ Coba lihat sebentar situ Ini sirtunya ini Nah itu Ini Oke Wah Banyak berang dulu RM RM Pedesaan tetap buka Ini masuknya lewat mana ini rumah makan ini Wuh Kayak gini ya Ini gorong-gorongnya Untuk mengalirkan sungai ini Ada dua bis beton Jajar ya Itu lalu lintasnya Lalu lintasnya dialihkan lewat situ Dulu sementara Ini kan nanti Dari sana Wess Ini Wah jalan existingnya Sudah di jebol Ternyata tebal juga ya Lapisan jalannya ya Sejak tahun berapa ini tuh Dari situ Awalnya Batu-batu itu Sekitar 1 meteran tebalnya Ternyata Ini sirtunya ini Ini batu apa Batu Batu kaliat Batu gunung ya Kayak gini Kayaknya kalau ada tanah-tanahnya Gini batu Gunung Bukit Semoga lekas jadi Oke kita lanjut Kesana Awas galian terbuka Sudah hampir jadi Rumah disitu Enggak digusur juga ya Enggak kena sih Baik kita Langsung menuju Jalan Mujahir Disana Progresnya Seperti apa Ini yang sisi Barat Dari Playover Oh rumah-rumah disini Udah Diratakan Kita Enggak usah Mendekat kesana Ada Terke Dari Dari Tidak 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 ini saya sudah sampai di proyek driver jalan Mujahid Oke sudah bagus progresnya ya ini Oke ya November yakin lah jadi ini Sampai jumpa selamat menikmati lumayan tinggi ya dari jalan existing disini kesitu sekitar berapa ya satu setengah meter mungkin apalagi sampai atas itu nanti tinggi banget berbeda sehingga butuh agak ram yang agak panjang dari atas sana ke bawah itu kira-kira 5 meter mungkin tingginya itu sekitar 5 meter semoga november jadi nih yakin kalau kayak gini november jadi yang sebelah sana masih sepertinya masih mirip-mirip hampir sama seperti minggu lalu oke coba kita ke jalan Oscar di timur sana requestnya dari mas Adrianto saya sudah di bambu hapus ya proyek jembatan ya jalan Oscar sana ke Cinere ya ini masih dibuka bawah ini sebentar lagi ditutup ini karena udah jadi tuh jembatannya udah jadi sebenarnya udah bisa dipakai yang dari sana ya tapi yang dari sini akses jalannya baru dibangun terus udah dicor tinggal ini aja ngecor dari sana jembatan ujung jembatan sampai sini ini udah dicor kalau ini udah jadi otomatis jalan itu ditutup ya ditutup semuanya ini tuh sudah bisa lewat yang dari sana yang dari sana di barat ke jembatan tuh bisa ini yang dari timur situ belum tinggal ini aja yang di jalan Oscar PRnya ini sebentar ini kalau ini tinggal nimbun nimbun tanah pasir, batu, krikil, beton ya oke sekian mungkin minggu ini liputan dari proyek tol Serpong Cinere bagian-bagian yang belum terselesaikan yang targetnya saya baca berita terbaru November harus selesai sehingga Desember bisa beroperasi secara fungsional paling gak ya terima kasih semoga memberikan informasi yang bermanfaat ini masih jam ya setengah tujuh mungkin udah terang banget sudah mulai banyak yang bersepeda langitnya biru cerah banget ini pagi ini jembatan jalan Oscar yang selesai 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 selamat menikmati selamat menikmati KM55 KM55 Batas kecepatan maksimum 80 km per jam minimum 60 km kalau di tol itu 80 km itu susah banget ya mempertahankan di 80 km karena pengennya kenceng banget kecuali tolnya padat ya ini flyover jalan dan Mujair selamat menikmati 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 ini saya menuju ke arah barat ke arah serpong kalau ke arah timur silau ya tadi gak saya videoin selamat menikmati kucing kucing ya sudah sampai lagi situ jalan Sarwaraya saya minggu ini sepertinya nggak ke IC Serpong ya saya mau lihat proyek rumah dulu sana terima kasih sampai jumpa pekan depan semoga saya sudah balik dari kampung nanti bukan depan ini nanti siang mau mudik dulu semoga memberikan informasi yang bermanfaat dadah selamat menikmati